Halo teman-teman, Rainer Budi Harto, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya ingin bahas hubungan antara status sosial dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan. Apakah itu akan berhubungan, menguntungkan dengan status sosial yang tinggi? Atau status sosial hubungannya dengan kebahagiaan itu ya sama aja? Jadi mau status sosial tinggi, rendah, hubungannya dengan kebahagiaan, kesuksesan itu sama atau enggak? Itu yang saya mau bahas intinya. Ini saya mengutip dari Stefani Thaliasu Santi di blognya ada website Kora ya. Kora, 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 bentar saya cek, takut salah. Kora ya, Kora benar, Kora. Jadi teman-teman, saya mau sharing status sosial. Saya sambil menceritakan ya pandangan yang dikutip oleh Stefani Thaliasu Santi bahwa status sosial lebih membuat orang bahagia dibandingkan dengan kekayaan. Status sosial lebih membuat orang bahagia dibandingkan dengan kekayaan. Jadi kalau status sosialnya tinggi maksudnya lebih bahagia dibanding orang dengan status sosial rendah tapi kaya. Atau gimana sih? Saya enggak ngerti status sosial tinggi lebih membuat orang bahagia dibandingkan dengan kekayaan. Jadi maksudnya kaya, maksudnya walaupun kaya tapi status sosialnya rendah itu artinya maksudnya enggak menjamin dia bahagia gitu ya. Enggak selalu tuh katanya. Ranks of money will make you happy but money not always. Jadi maksudnya gini, dikarenakan kita mudah beradaptasi dengan kekayaan yang bertambah dan lain-lainnya dengan rasa warmat pada teman-teman kita yang akan selalu membuat kita senang. Oh gitu ya, enggak ngerti? Jadi bisa A, bisa B ini jawabannya. Jadi ya enggak tentu juga. Pokoknya menurut saya juga kalau saya bisa sharing, status sosial memang bisa membuat orang bahagia. Tapi juga kekayaan juga penting untuk bisa membuat orang bahagia. Jadi kalau, jadi inilah, jadi teman-teman harus mengusahkan kekayaan itu diperoleh dengan status sosial yang meningkat. Jadi jangan misalnya kita kaya tapi dianggap misalnya orang pengemis. Kan enggak lucu kan? Gitu. Kaya tapi minta-minta. Atau biasa aja tapi minta-minta. Tapi orang yang biasa aja, sederhana. Tapi status sosialnya tinggi itu lebih dihormati. Maksudnya mungkin begitu, teman-teman. Kemudian, status sosial rendah bisa mengurangi angka harapan hidup. Coba kita baca dulu ini ya. Makalanya. Dikarenakan status sosialnya rendah bisa membuat seseorang diperlakukan dengan buruk. Perlakuan buruk ini bisa menyakiti manusia dan mengurangi umur manusia. Gitu maksudnya. Jadi, status sosial rendah bisa mengurangi angka harapan hidup. Gitu ya. Jadi, ya kita makanya biasa aja. Tapi dengan status sosial kita meningkat, kekayaan kita harusnya juga meningkat gitu. Gambarnya. Jadi, kita harus terus mengusahkan semuanya balance dalam kehidupan seimbang. Kemudian dikucilkan oleh orang-orang di sekitarmu bisa menyakitimu. Oh gitu. Iya dong. Ya bisa aja sih memang. Tapi tergantung kita nyerah kita baca makalanya. Terbukti dengan syaraf sakit yang aktif saat menerima penolakan sosial. Sama dengan syaraf yang aktif saat mengalami sakit secara fisik. Selain itu, obat penyerah peredah nyeri Tylenol bisa digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang dikibarkan oleh penolakan. Gitu. Jadi, obat. Jadi, orang yang berobat ke fisikater pun bisa, itu namanya, orang yang berobat ke fisikater bisa merasa sembuh. Jadi, orang yang ke fisikater dianya sakit hati gitu. Ya, dianya perasanya nggak enak. Hatinya nggak enak. Mungkin dikucilkan orang gimana. Dia dengan obat akan menurunkan rasa cemasnya, rasa depresinya kayak gitu. Jadi, obat pengaruh. Kemudian ya, kalau saya mau bisa share, nggak peduli orang dikucilin gimana. Yang penting kitanya. Kitanya nih, teman-teman. Kita lihat salahnya di kita atau kitanya harus bisa semakin belajar aja untuk membawa diri. Untuk bisa, kalau ada orang ngebully kali kan. Sehingga kita dikucilin. Kita harus bisa, bukan ngelawan ya. Bereaksinya itu biasa aja gitu atau nggak. Kita tunjukin kita lebih terhormat dari mereka. Kemudian, makhluk manusia adalah makhluk yang memandang rupa. Kita diakimin dari apa yang mereka lihat. Baik dari wajah dan cara berpakaian. Orang dengan fitur wajah baby face dinilai kurang kompeten. Orang dengan wajah dewasa dan tajam akan dinilai lebih kompeten. Ya, bisa benar juga ya. Kemudian, kalau wajahnya mungkin kurang menarik. Ya, lebih kurang diperhatikan dibanding orang yang wajahnya menarik. Ya, jadi ya gimana ya. Kemudian, kalau baby face tapi tau-tau dia bisa bicara dengan bijaksana. Nah, kemudian wajahnya tiba-tiba bisa, atau nggak dia bisa walaupun baby face dia bisa mengutarakan berbicara dengan baik. Bisa menunjukkan wajah serius. Bisa adaptasi dengan baik. Who knows? Nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya, benar. Jadi, manusia adalah makhluk yang memandang rupa. Bicara kita, ya kita juga yang penting bisa, bisa membawa diri, bisa kompeten, bisa menaklukkan. Bukan menaklukkan juga, bijaksana lah. Balance aja. Seimbang. Kemudian, memakai simbol satu sosial yang dinilai terlalu mahal bisa mencegah Anda untuk mendapat teman baru. Sebuah fatsa yang ironis memang. Apa maksudnya memakai simbol satu sosial yang dinilai terlalu mahal? Terlalu tinggi kali maksudnya. Jadi, orang terlalu mungkin pakai gelar-gelar tinggi, mungkin atau gelar sarjananya banyak, atau enggak. Gelar dari mana, kerajaan mana, banyak. Bisa mencegah Anda untuk mendapatkan teman baru. Orang jadi sungkan. Jadi, bukan risih ya. Sungkan itu nggak enak gitu. Dianggap orang lebih hebat. Kita belum tahu. Takut salah. Menghadapi mereka. Jadi, lebih baik biasa aja. Kalau gelar nggak usah dipakai, nggak perlu dipakai kali. Kayak gitu. Jadi, menghambil aja bermasyarakat. Kemudian, balasan dari non-konformitas ekstrim adalah pengucilan dan kehilangan respect dari orang-orang di sekitar. Misal, LGBT yang berani menyuarakan dapatnya. Oh, maksudnya balasan dari non-konformitas ekstrim. Itu maksudnya non-konformitas ekstrim maksudnya tidak yang kompromi. Atau nggak, tidak kompromi. Atau nggak apa ya. Yang mungkin dikucilkan. Atau yang bukan yang biasa gitu. Jadi, orang yang nggak biasa. Seorang yang nggak biasa. Mungkin seorang yang di luar kebiasaannya ya. Seorang yang di luar kebiasaan mungkin. Atau nggak bisa digambarin orang yang aneh gitu. Di luar orang normal. Non-konformitas nggak normal. LGBT dianggap kan jarang nggak normal kan. Begitu. Kemudian, jika Anda terlahir miskin, kemungkinan besar Anda akan tetap miskin. Kecuali Anda memiliki keberuntungan yang baik. Oh, ya bener. Makanya kita harus mau maju. Kita harus bisa maju. Nggak mau terus miskin. Kita jadi usaha dengan sebaik-baiknya saja semuanya teman-teman. Jadi ya, kalau kita udah misal miskin, kita diem aja atau nggak, nggak berusaha dengan baik. Hanya menyerah pada keadaan aja, ya nggak bagus, nggak baik. Semoga bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye.